Kali pertama dilakukan penggalian, yaitu tahun 1977. Penggalian perdana di era penjajahan Belanda itu, ada beberapa patung raksaksa yang ditemukan. Setelah itu penggalian tidak berlanjut, bekas galian pun ditutup kembali dan tahun 2007 dilanjutkan kembali. Sayangnya penggalian kedua juga tak tuntas, entah apa sebabnya, sampai pada tahun 2010 lalu kembali dilakukan penggalian. Namun penggalian ketiga ini pun tak sampai selesai. Meski beberapa benda kuno berhasil diangkat dari dalam candi, sebagian disimpan di BPCB Trawlan. Tak seperti candi-candi peninggalan kerajaan Majapahit lainnya, Candi Minak Jingo memiliki ciri sendiri di dalam bahan bangunannya. Jika kebanyakan candi-candi peninggalan Majapahit terdiri dari satu bahan saja, apakah batu bata atau batu andesit beda dengan candi Minak Jingo? Bahan bangunan merupakan rangkaian dari batu andesit dan batu bata. Batu andesit kuno dengan berbagai macam ragam dan bentuk tidak lagi tertata apik. Masyarakat Dusun Unggahan, Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan menyebut, candi ini memiliki nama Candi Minak Jingo. Dalam buku Negara Kertagama disebut sebagai tempat Raja Hayam Muruk melakukan ritual. Meski beberapa benda kuno berhasil diangkat dari dalam candi, sebagian disimpan di BPCB Trawulan. Sementara benda-benda lainnya ditaruh tak jauh dari lokasi penggalian. Meski sudah tiga kali dilakukan penggalian, namun candi Minak Jingo belum bisa dilihat secara utuh. Candi Minak Jingo terkait dengan kisah peperangan Minak Jingo dengan Damar Wulan. Candi ini juga diduga sebagai tempat ditanamnya kepala Minak Jingo. Konon pada saat itu, pemerintahan Majapahit terbagi menjadi dua, yakni Majapahit Brangwetan dan Majapahit Brangkulon. Majapahit Brangwetan dikuasai Brewirabumi atau Minak Jingo yang merupakan Adipati Blumbung yang terletak di Belambangan. Sementara itu Brangkulon dikuasai oleh Gusti Putri Kencono Wungu yang merupakan putri dari Hayam Muruk. Dalam menyatukan Majapahit, Minak Jingo mempunyai keinginan untuk menyunting Kencono Wungu. Tetapi Gusti Putri Kencono Wungu menolak permintaan Adipati Blambangan untuk menjadi pendamping hidupnya. Pada suatu malam, Kencono Wungu mendapat wahyu bahwa ada seorang pemuda yang pekerjaannya mencari rumput yang sanggup mengalahkan Minak Jingo. Di saat itu, Patih Loh Gender menerima keponakannya sendiri yang bernama Damar Wulan untuk mengabdi di kepatian. Maka Patih Loh Gender menempatkan Damar Wulan sebagai pekerja perawat kuda sekaligus pencari rumput. Patih Loh Gender mempunyai seorang putri Anjas Moro dan dua kakak kembar bernama Layang Seto dan Layang Kumitir. Setelah menerima wahyu yang didapat dari Kencono Wungu tentang adanya seorang satria pencari rumput, maka Raden Damar Wulan diberi tugas untuk menyingkirkan Adipati Blumbung. Atas perintah Kencono Wungu, maka Damar Wulan menyerang Minak Jingo di Blambangan dengan sabdo apabila Raden Damar Wulan dapat memusnahkan Adipati Blambangan, maka akan menjadi pendamping hidup Kencono Wungu untuk pemerintahan Kerajaan Majapahit di era Brawi Jaya V. Ternyata Anjas Moro, putri Loh Gender juga ingin diperistri Damar Wulan. Maka sebelum Damar Wulan melaksanakan tugas untuk menyerang Blambangan, terlebih dulu dinikahkan dengan Anjas Moro. Sesampainya di telatah Blambangan, Damar Wulan hampir saja kalah melawan Minak Jingo. Namun atas pertolongan selir kembar dari Adipati Blumbung yang bernama Waito dan Puyengan, hingga akhirnya Minak Jingo mampu dikalahkan. Hanya saja selir kembar tersebut meminta syarat kepada Damar Wulan untuk menikahinya. Maka sebagai bukti atas kemenangannya, Damar Wulan membawa kepala Minak Jingo sebagai persembahan kepada putri Kencono Wungu. Karena itulah hingga saat ini, di desa unggahan kecamatan Trowulan ada petilasan Minak Jingo. Seketika itu Raden Damar Wulan Jumeneng menjadi Raja Majapahit bergelar Brawi Jaya V didampingi Permai Suri Kencono Wungu. Dalam perjalanannya, Raden Damar Wulan mengambil seorang selir dari negara Campa bernama Putri Campa atau Putri Duarawati. Putri Duarawati mempunyai keponakan dari negara Campa bernama Raden Rahmat yang kemudian dipanggil ke Majapahit dan sekaligus diambil menantu oleh Brawi Jaya V dan setelah itu diberi tanah perdikah di ujung Galuh atau Surabaya. Di akhir pemerintahan, Damar Wulan juga mempunyai seorang selir dari negara China bernama Putri Kian atau Xio. Pada saat hamil tua diserahkan kepada Adipati Arya Damar di Palembang yang kemudian terlahirlah seorang putra bernama Raden Patah. Cikal bakal berdirinya Kerajaan Kesultanan Islam pertama di Jawa di Demak Bintoro. Itu relasinya seperti apa Pak? Makara ini. Makara ini adalah tulak balak. Jadi di setiap candi atau tempat suci itu pasti ada makara. dengan tujuan kalau kita melakukan meditasi atau itu atau pendekatan diri kepada yang kuasa biar kita itu tidak diganggu oleh roh-roh jahat. Makanya di setiap candi pasti ada makara sebagai tulak balak. Makara sendiri itu seperti berwujudannya seperti apa Pak? Kalau dilihat seperti layak? Seperti layak. Seperti layak. Ada penerbangan, tariknya, dan matanya.